Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yaitu kita tidak Tapi aku pernah gak bilang sama kamu? Bilang apa? Bahwa kamu pantas mendapatkan seseorang Yang mencintai kamu dengan sepenuh hati Kalau kamu bisa menghargai keluarga aku Terutama orangtuaku Pasti aku bisa memberikan cinta yang tulus untuk kamu Aldo Mulai detik ini dan seterusnya Apa yang aku lakuin Aku gak mau tanggung jawab Jangan salahin aku Al Ini suatu hari Varel akan tahu Kenapa Fitri jadi stres Dia juga pasti tahu Bahwa Mami lah Yang mencoba memisahkan dia dari Fitri Kalau sampai itu terjadi Mami akan kehilangan semua rasa hormat Dan cinta Varel sama Mami Jangan itu baik-baik Jadi menurut kamu Kalau istri salah Suami gak berhak negur Kalau kamu gak terima Kamu pulang aja ke Unogiri Ini kan yang Mami inginkan Fit Maafin aku ya Aku emang jahat sama kamu tadi pagi Tapi tolong ngertin aku Fit Aku hanya ingin mengembalikan kebahagiaan keluarga seperti semula Maaf kalau akhirnya bikin kamu sedih Untuk mengembalikan hakmu di rumah aku Aku harus merebut hakmu dulu Rel ini laporannya Moses sama Vino kok belum nyerahin ya Gua juga gak tahu Tapi gua rasa Mereka semalam habis berantem Terus mereka kecapean Dan mereka gak masuk kantor Lagian gua bingung sama mereka Telat datang ke kantor bisa barengan Sakit Terus gak masuk ke kantor bisa barengan juga Lama-lama jadi iya Lama-lama jadi iya Entah mereka Gak mungkin real Tau main Jerry bisa rukun Tapi mereka kayaknya gak mungkin banget ya Lo lupa apa? Cinta itu gak ketebak Gua aja yang dulunya galak banget kayak gini Bisa jatuh cinta sama Fitri Lo juga kan? Gak nyangka kan lo? Bisa nikah sama adek gue Kita bisa jatuh cinta sama siapa aja Al Tanpa kita sadari Iya kan? Lo kena apa Al? Enggak, gak apa-apa Lo lagi ada masalah ya sama Kayla Enggak ada, semuanya baik-baik aja kok Syukur deh Halo Mai Besok tuh ulang tahunnya si Rain Dia minta dirayain Mau dirayain dimana Mil? Dia kan masih sakit Kebetulan dia udah lumayan baik kondisinya Kebetulan kata dokter Dia udah boleh pulang Cuma ya itu harus istirahat di rumah Bagus lah kalo gitu Terus mau dirayain di rumah ulang tahunnya? Ya iya Tapi ya itu dia Mai Kebetulan aku gak bisa dan gak ngerti Apa aja persiapan buat pesta Kau mau ya bantu aku? Biarin aku yang ngomong Ntar ya Mai Tante Tante masih sayang kan sama aku Iya dong sayang Tante sayang banget sama Rain Nah kalo gitu Tolong bantuin bikin pesta buat aku ya Oke oke ya nanti Tante bantuin Rain Sekarang Tante mau bicara sama Papa boleh ya Jadinya gimana Mai? Oke Mil nanti aku bantuin siapin semua keperluannya Termasuk aku pesenin kue tartnya juga ya Wah makasih banyak ya Mai Ya sama sama Gimana ya Padahal kan nanti sore aku janji mengantar Alif ke taman ketemuan sama Mas Bram Halo Mam Mam Mau minta tolong Mam Tolong bilangin ke Bibi nanti sore anterin Alif ke taman ya Alif mau ketemuan sama Papanya Iya Iya gitu aja Mam ya Makasih Mam Maafin aku ya Mas Ini laporan Epi Iya makasih Terus dari kreatif ada laporan? Fin Ya itu Pak Pemotretan untuk produknya Pak Indra sampai sekarang belum jalan Pak Hmm Reel itu di follow apa? Baby Moza Ada laporan gak? Maaf Gak ada om Oke kalau gitu Rapat kita selesai Selamat sore Selamat kerja Ya Al Biasanya berantam Sekarang Bareng dengan bersinnya Bentar gue mau tanya dulu Ini siapa nularin siapa nih? Apa sih? Orang coca lagi kayak gini Wajar kan? Yaudah lah makan siang aja yuk Itu pertanda mos Pertanda jodoh Flu aja bisa bareng kan? Ya gak? Ngaco kamu Siang bu Cari siapa ya? Ibu Kailanya ada Saya mau ngantarkan surat dari temannya Ibu Kaila Sebentar ya Kaila Kaila Ada surat nih buat kamu Anu Kamu tuh ngapain kesini sih nekat banget? Kan tadi kamu sendiri yang bilang Berani gak dateng kerumah Dan sekarang aku jabanin kan? Nah sekarang aku menanya sama kamu Kamu mau gak Makan siang sama aku? Atau Aku akan kesini terus Aduh Ren Pak ngertiin posisi aku dong Iya Atau tidak? Kai Tolong tutup pintunya Debunya nanti masuk lagi Kai Iya iya ma Renny mendingan sekarang kamu pulang deh Daripada abis ini aku Aku bisa dibunuh sama orang rumah Iya Atau tidak? Iya 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 Bener-bener gila ya kamu Aku memang gila Gila karena kamu Ya Allah Tolong keluarkan aku dari masalah rumah tanggaku ini Tolong kembalikan suasana keluarga ku yang dulu Yang rukun Bahagia Selalu penuh tawa Tolong bantu aku untuk menyelesaikan hutang mas Norman Ya Allah Al Udah makan siang? Males mus Al Kamu ada masalah apa sih? Soal Kayla Atau Soal hutang kakak kamu itu? Iya Dua-duanya mus Aku gak tau lagi harus gimana mus Cuma aku satu-satunya orang Yang bertanggung jawab di keluarga aku mus Kalau semua masalah diselesaikan Sama aku sendiri Terus siapa? Siapa yang menyelesaikan masalah aku mus? Dan soal Kayla Aku gak mau Aku gak mau rumah tangga aku hancur Tapi sampai detik ini Aku belum bisa membahagiakan dia mus Ya itulah hidup Al Orang yang kita cintai dan mencintai kita Pasti punya harapan lebih Pasti punya harapan lebih sama kita Dan disaat harapan itu tidak bisa dicapai Mereka berhak buat kecewa dan marah sama kita Sebenernya gak jadi masalah sih Al Tapi berhubung kamu tulang punggung keluarga dan kepala keluarga buat Finza dan Kayla Harusnya kamu bisa jelasin sama mereka Jelasin aja Al Mereka mesti ngerti kok Aku yakin Karena mereka sayang banget sama kamu Makasih ya mus Mungkin ini semua Cuma karena komunikasi Jadi semuanya kacau kayak begini Ada apaan sih? Kok ngeliatnya kayak gitu banget? Wah Kayaknya Gue ketinggalan berita penting nih Ini benar yang gue liat Kok bisa kayak gini? Di Bumanya ada? Tau tuh mas Tadi buru-buru gitu Kayaknya dia udah pulang deh Jam segini sudah pulang? Iya Katanya ada urusan penting mas Udah mas Saya ke kantor dulu Pasti dia pulang cepat Buat ngambil Alif Terus pergi ke taman ketemuan sama aku Waduh Jadi gak sabar Kenapa gak aktif sih? Halo Ini Najin ya Ini Kak Yuga Kak Yuga Ini penelan ini Kak Yuga Kak Yuga Kembali lagi ke sini Najin kangen Kak Yuga juga kangen banget sama Najin Kak Yuga kenapa mau pulang-pulang sih? Soalnya Kak Yuga Soalnya Kak Yuga sama Papa belum banyak duit Jadi belum bisa pulang Ayu banget Kak Yuga Gak pengen Kunggu sama Najin sama lagi Kepengen sih Kepengen banget Kematen Pas Najin lagi tidur Aku cium kamu Din Hah? Pas dimana Kak? Pas di ulang tahun yang kemarin itu Aku lagi bantuin Papa aku Kenapa Kak Yuga waktu itu? Enggak sempurin sayang sama Najin Jadung Din Jangan nangis terus Ayang sehat gak? Iya Kak Salam ya Buat Kak Norman Salam juga ya Buat Ayang Selamat kah Nadine Kenapa nangis? Emang siapa yang telepon? Saya juga Ehang Kenapa Nadine gak bilang sama Ehang dari tadi? Ehang juga kangen kan? Ehang kepengen ngomong Nadine Mam Leah kok heran ya sama Farel tadi pagi Kok dia jadi aneh gitu ya mam ya? Mama juga heran Farel tadi pagi kok gak begitu ya sama Fitri Ya tapi Farel kayaknya harus tau deh perasaan Leah mam Sama sikap dia tadi pagi Leah pengen telpon dia deh Kayaknya dia masih di kantor deh mam Mami Tumin Halo Mi Ah Rael Mami bisa ngomong bentar gak sama kamu? Ya boleh lah Mi Kenapa Mi? Kamu kenapa sih sayang? Tadi pagi tuh kamu galak banget loh Kamu gak boleh dong marah-marah gitu sama Fitri Kenapa sih sayang? Ya gimana dong Mi? Gimana aku gak kesel sama dia? Dia itu siapa Mi? Dia itu menantu Mami Harusnya dia bantu Mami dong Makanya aku marah sama dia Mi Lagian Mami harusnya ngomong sama dia Mi Ajarin dia Aku pingin dia kayak Mami Di mata aku Mami itu hebat banget Mi Jadi tolong bimbing dia ya Mi Rael Mami minta maaf sebelumnya ya sayang ya Sebetulnya kan Fitri itu kan emang gak bisa apa-apa Rael Mami itu kan tiap hari Rael ngajarin dia Kasih contoh ini Kasih contoh itu Tapi ya Dia tuh gak bisa apa-apa Rael Dia gak mau kok dengerin Mami Jadi kan Mami percuma aja ngajarin dia Orang dia gak mau dengerin Jadi kenapa gak Mami kenapa gak bilang sama aku dari dulu Mi Ya mana mungkin lah Rael Mami kan gak berani dong sayang Nanti kalau Mami komplain dikirain kamu Mami mau misahin kamu sama Fitri Rael Mami tuh kadang-kadang bukan gak enak aja sama kamu Tapi sama Papi juga Rael Soalnya kan Papi tuh sering nasetin Mami Kalau Mami sama menantu tuh harus akrab Gak boleh beda pendapat Jadi Mami kan gak enak Ya Mami kadang-kadang nyabarin diri aja Rael Tapi ya Mami berusaha diem aja selama ini Rael Ya mungkin Fitri gak mau nganggep Mami kali ya Rael ya Jadi Mami Halo Rael Pak Rael Kamu kok diem aja sih sayang Pak Rael Ia Mami Ia Mami Ia Mami Mi aku bentar lagi ada meeting nih Ntar aku telpon ya Iya Rael Aku emang udah pernah janji sama Mami Untuk gak akan ninggalin Mami sampe kapanpun Tapi Kenapa Mami tegal akuin ini ke Fitri Mi Apa salah Fitri Mi Apa salah istriku Mi Jujur Mi Ini berat banget buat aku Dan gak fair buat Fitri Mi Tolong Mi aku gak mau jadi anak yang menyalahkan ibu sendiri Jadi Tolong jangan buat situasi jadi begini Mi Rael Gue udah buat konsepnya Mau dicek dulu sebelum meeting Lo kenapa Rael Ada masalah Al Mungkin gak ya Masa lalu Rukun sama masa sekarang Gue juga sampe sekarang belum tau Rael Gue sendiri gak tau Dan gak bisa ninggalin masa lalu gitu aja Tapi masa sekarang juga Gak bisa kita berdamai gitu aja Susah juga Rael Iya sih emang susah Ya mungkin jalan terbaiknya Kita harus tinggal terpisah Sementara waktu kita gak usah bareng-bareng dulu Rael Rael Meeting sama Pak Eko Bentar lagi Mau berangkat sekarang Yuk Selamat sore Pak Abram Selamat sore Bi Kok Bibi yang ngantar Mamanya mana Belum pulang tuh Pak Saya juga gak tau kemana Tadi di kantor dia juga pulang cepat Kirain dia langsung pulang jemput Alif Enggak kok Pak Enggak ke rumah Coba aja Bapak telpon Ya aktif lagi Sini deh Bi Makasih ya Bi Udah dianterin Mari Pak Saya pulang dulu Iya iya Kamu tidur sama Bapak ya malam ini ya Maya gimana sih Katanya mau dateng Kemana sih dia Gak ngasih kabar lagi Ditelepon gak bisa Maksudnya apa sih Ini pasti Maya nih Antor Iya Halo Pak Abram Ditunggu di kantor sekarang juga Ada yang penting Pak Ada tamu Tapi Pak Emil gak ada di kantor Pak Kata Pak Emil Tong ditangani oleh Pak Abram Kenapa harus saya Soalnya Bu Maya gak ada di kantor Pak Bu Maya sedang ke rumahnya Pak Emil Sedang ngurusin ulang tahun Anak Pak Emil Keterlaluan banget sih Maya Aku sudah jemput Alif kesini Dia malah nyeneng-nyenengin anaknya Or Anaknya Emil lagi ini bela-belain Ibu macam apa sih dia Assalamualaikum Pak gimana Pak Teddy satenya Lari sih ngapas Lumayan Kenapa sih Mas Kok kayak yang sedih kayak gitu Bagi kayak ngutang ya Kagak Kagak ada yang ngutang Terus kenapa dong Pak Loh Pak Pemucit gimana Itu dia nak yang bikin Bapak gedeg Kenapa lagi sih Mas Dia malu-maluin disini Iya Dia gak malu-maluin sih Cuman gara-gara kebanciannya Setelah-terah jadi kepincit sama dia Dia cek main sinetron deh Bukannya aku Padahal aku pengenan Ucine hebat banget ya Pak Hebat apaan Kalau cuman kayak banci Gak perlu banci beneran Eka juga bisa Eka juga pernah Mas gak boleh kayak gitu dong Kok Mas kayaknya gak rela sih Rezeki itu kan ada yang ngatur Mas Mungkin aja sekarang lagi kesempatannya Ucine Siapa tau kan Ntar gilirannya Mas Iya kan Pak Tadi Papa udah ngeliatin judus-judusnya belum Pak Mana sempet Mana kepikiran Orang lagi kesel Nah Itu dia kesalahan Papa Coba kalau Papa kayak biasanya Pasti semua orang pada seneng sama Papa Tau lo nak Papa lagi gedeg sama si King Kong Shhh Mas Gak boleh kayak gitu dong Rezeki itu gak mungkin tertukar Mas Itu udah diatur sama Allah Mas ini gak boleh iri dong Harus ikhlas dan terima kenyataan Mas Mestinya kita itu bersyukur Karena temen kita ada yang dapet rezeki Mas Betul Pak Papa gak boleh sidik Nanti rezekinya tambah jauh loh Pak Tenang aja Mas Rezeki kita itu gak akan ada yang ngambil kok Betul Pak Buktinya Papa dapat uang banyak Dari jualan sate Iya kan Pak Mas ini dari rumah Enggak Jangan bilang ke mama aku ya Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Nak Nabila Ini Pak Iman Bapak sama ibu mau minta tolong Selama ini kan Nak Nabila masih berhubungan dengan Norman Tahu gak Dimana biasanya Norman dagang sekarang Memangnya kenapa Pak Bapak sama ibu Sama Nadine Ingin ketemu sama Yuga Iya kangen sekali Sama Norman juga Iya Mas Norman mangkalnya di Tanya aja Aduh Pak Nabila kurang tahu Pak Mas Norman itu biasanya suka berpindah-pindah mangkalnya Yaudah deh Kalau begitu Iya Tapi nak Nabila Kalau sudah tahu Tolong lekas kasih tahu ibu atau bapak ya Iya Pak Terima kasih ya nak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas 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 sampai kapan sih saya harus bohong kayak gini Mas Iya Pak Buang kan dosa Jangan dikira aku suka melakukan hal kayak gini Tapi kau harus kayak gimana lagi Bukannya aku jahat Bukannya aku gak mau ketung sama mereka Tapi aku gak mau aja Sampai mereka tuh ngeliat aku punya kehidupan seperti ini Bil Orang tua mana sih Yang tegang ngeliat anaknya jadi tukang sate Padahal dulunya aku pernah kuliah Iya mas Nabila ngerti kok Yaudah Nabila ntar juga pulang dulu ya mas ya Dia pasti belum kerjain PR Sama belum tidur siang Iya kan Nidup juga ya Makasih ya ya Bila Assalamualaikum Tidak apa-apa Kok hari ini Farel belum telpon aku ya Biasanya sesibuk apapun dia pasti sempat telpon aku Apa dia masih marah ya Aku dimatiin Dia masih marah sama aku Rael Kamu udah dimana sayang Aku telpon kok dimatiin sih Masih marah ya Maaf ya Ini semua emang salah aku Tapi jangan cuekin aku dong sayang Maafin aku sayang Aku sama sekali gak marah sama kamu Aku cuma Cuma pingin kamu dan mami bisa rukun lagi kayak dulu Seperti ibu dan anak kandung Selama itu belum terjadi Kalian akan kehilangan aku Aduh Farel kok gak nelfon-nelfon sih Padahal dia bilang mau telpon lagi Ngobrolnya juga belum kelar Aku yang telpon aja deh Kok dimatiin sih Apalagi meeting ya SMS aja deh Farel Kalau udah meeting Tolong hubungin mami ya sayang Thank you Ya ampun Mertua sama menantu Sapa-sapa pegang HP Emangnya main SMS sama suami Apa iya Enak makanannya Aduh Mampus gue Kok kak Farel sama Aldo bisa ada disini sih Jangan-jangan mereka sengaja lagi nyariin aku Aduh Kenapa kek? Renan Kamu buluannya buruan pulang Kamu duluan aja Soalnya Aduh Emangnya kenapa sih? Kamu liat gak sih Tadi itu kakak aku sama suami aku Jangan-jangan mereka nyariin aku lagi Aduh Bisa mampus nih Kamu duluan Gi Yaudah tenang aja Tenang aja Emang Emang Gini aja Mendingan aku keluar duluan Aku cek Kalau misalnya nyaman Aku telfon kamu Baru kamu keluar Oke Suasaan aman Sekarang kamu cepetan keluar Mumpung mereka gak liat kesini Kamu jalannya Pelan-pelan aja Oke 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 Suasaan kamu liatir kamu Oke Lahan Kamu ngapain disini Kayak? Aku abis ketemu sama temen-temen SMA aku Tapi mereka udah pada pulang kok Ini aku juga mau pulang Al Kamu? Oh Aku mau meeting sama klien SMA Farel juga Kayak? Kamu gimana kabarnya? Finsa gimana? Sehat? Sehat? Alhamdulillah kak Kamu kenapa Gi? Ada masalah? Gak apa-apa Bener gak ada apa-apa Bener gak apa-apa kok Aku kecapaian aja kali ya Pucat ya? Pucat ya? Yaudah kayaknya Mendingan kamu pulang terus istirahat ya Yaudah Ini aku juga udah mau pulang kok Lagian di tungguan klien kan? Aku pulang dulu ya Kita beli ice cream aja ya Sama sore Pak Emil Gimana? Gimana ya? Loh Bram? Kamu udah ke kantor belum? Soalnya tadi saya tadi pesen ke Bu Cindy Untuk supaya kamu nanganin tamu-tamu di kantor Wah saya tau pak Abis ini saya balik lagi ke kantor kok pak Saya kesini kebetulan mau nemenin anak saya Mau cari ice cream Ya maklum lah Katanya sih mamanya lagi sibuk banget di kantor Tadinya mamanya mau nemenin kita jalan-jalan Tapi ternyata ada urusan yang lebih penting lagi Daripada urusan untuk anaknya dan suaminya Bapak bertiga ini kalo saya liat Strasi sekali ya Seperti keluarga bahagia Tuh kan Mai Bram aja ngomong kayak gitu Dia bilang kita bertiga kayak keluarga bahagia Maksudnya apa Mil? Bicanda kok Mai Jangan dimasukin ke hati ya Ya kan bro? Enggak pak Ini harus ditanggapi serius sama Bu Maya Iya kan Bu Maya Kalo suami Bu Maya Yang tidak bertanggung jawab itu mengabaikan Bu Maya Kenapa gak Bu Maya tinggalin aja dia? Karena saya pikir Dia pasti akan lebih senang Kalo dia tinggalin Bu Maya Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Emang Mamanya mirip sama Maya Ya mungkin Agak-agak mirip kali Pak Saya duluan Pak ya Saya duluan Pak ya Ibu Ibu macam apa aku ini? Sate-sate Sate nikmat Sate lezat Sate Sate Beli sate Beli sate bang Aduh Ya cakep nih Mau beli berapa Neng? Satu porsi aja bang Berapa harganya? Oh Kalo buat Neng cantik sih Abang kasih gratis Tau dari mana kalo saya cantik bang? Suara Neng aja lembut Biasanya sih kalo suara lembut orangnya pasti cantik Hehehe Abang bisa aja deh Beneran Beneran nih bang Beneran nih bang gratis bang Ie Tapi Asal Neng mau nemenin abang disini Iya Iya deh pasti Minta satu porsi yang gosong-gosong ya bang Yang gosong? Pahit dong Gak apa-apa pokoknya yang gosong Yang mateng aja Neng ya Pokoknya yang gosong Gak ngerti ya bang Kayak mata saya nih bang Hehehehehe Gunturana Hehehehehe Kut Wah Acting lu hebat banget man Sekali tik langsung dapet Kagetnya natural banget Mas Orman bangun Aduh Mas Pak Ini kayaknya pingsan beneran deh Kok bisa? Bangunin 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 Aduh mas Mas, 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 Mas. Mas Januman, ujin kasih lantas buatan aja ya. Sini bibirnya, Mas, Mas. Lantas buatan, mas buatan. Eh, bukan, bukan, bukan. Lu lagi, lantas buatan. Yang ada gue bangun ke agak engga gue. Lagi akting lu total banget sih Man Sampai pingsan betulan gitu Lihat setan beneran Saya udah biasa Yang lebih nyeremin Malah Saya pingsan gara-gara Kenapa lawan main saya Nih si Ucin Mai Kamu kok diem aja Kamu terganggu ya Sama omongan Brahm Saya juga bingung Kenapa Brahm bisa ngomong kayak gitu Harusnya dia gak ikut urusan rumah tangga kamu Tante Kalau tapi pesta ini gimana Bagus Kalau kartu undangan ini gimana Tante Bagus Kok dari tadi Bagus dari sih Tante Memang bagus kok sayang Rem pinter milihnya Besok pas acara ulang tahun Anaknya Tante Maya Dibawa ya Pokoknya harus dateng ya Iya Mai Ajak anak kamu lah Sekali-sekali Biar bisa kenal Semarin juga Gimana ya Kita lihat besok aja ya Soalnya Dia Dia kenapa Tante Dia lagi Agak gak enak badan Waduh Berarti sekarang dia sendirian dong di rumah Yaudah deh Mai Kamu pulang aja deh Gak apa-apa kok Gak apa-apa kok Ada papanya Faral tuh sesibuk apa sih Sampai gak sempet-sempet Telepon aku Aduh dia masih marah ya Sama aku Tapi kok marahnya lama banget Gak diangkat Gak diangkat Maaf ya Fit Aku gak angkat telepon kamu Halo Paparel ada telepon di LEN2 Dari siapa? Dari Ibu Fitri Katanya penting Bilang aja ya Saya lagi meeting ya Iya mbak Bu maaf ya Paparelnya lagi meeting Dan gak bisa diganggu Oh Gitu ya Ya udah Nanti Titi pesan aja ya Kalau Paparelnya udah selesai Tolong dikasih tau Kalau Saya udah nelpon Terima kasih Benar gak sih Faral tuh meeting Tapi gue deh tadi meeting gak selesai-selesai Pak Min Bisa anterin saya ke kantor gak Buat ketemu sama Pak Faral Bisa non Kemana tuh anak Pasti gak itu nyusul Faral ke kantornya Biarin aja lah mam Faral juga gak mau kok ketemu sama dia Faral kan lagi marah banget sama dia mam Kamu tuh jangan diem aja dong ya Sebelum si Fitri itu yang memujuk Faral Kamu tuh jangan sampai keduluan Mendingan kamu buruan nyusul ke sana Rebut kembali Faral ke sisi kamu Nanti kita bisa lihat ya Faral itu lebih mencintai istinya Atau mencintai kamu sebagai ibunya Mam Kayaknya mama bener juga Yaudah kalau gitu Lia mau nyusul ke retro ya mam ya Gitu dong Jangan sampai kamu tuh kalah sama menantu Halo Halo Bi Fitri mana Bi Oh baru aja keluar mas Mbak Fitri sama ibu Lia Sama-sama ke kantor retro Hah Oh yaudah Makasih ya Bi Halo 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 Sus Nanti kalau ada orang yang nyari saya Bilang saya lagi keluar Siapapun itu Baik istri saya maupun ibu saya ya Maaf Mbak Pak Faralnya ada Maaf Bu Pak Faralnya lagi keluar kantor Makasih ya Mbak Faral kemana? Pak Faralnya baru saja keluar Bu Ini siapa Mami tuh sengaja kok gak nonton kamu Mami pengen tau aja Kamu inget gak Fit? Kamu tuh kan pernah janji sama Mami di atas kertas lagi Kamu setujuin kan? Kok kamu nekat sih ke kantor ini? Iya Mi aku tau Dan aku minta maaf Tapi Mi Hari ini tuh Faral sama sekali gak ngasih kabar sama aku Bahkan dia sama sekali gak mau ngomong Aku telpon gak dijawab Aku mohon Mi Aku mau ketemu sama Faral sebentar aja Lagian kenapa sih? Mami selalu ngarang aku untuk dateng kesini Kantor suami aku sendiri Aku tuh ketemu suami aku sendiri Apa itu salah? Fit Kamu sekarang banyak ngomong ya? Mi aku mohon Aku mau ketemu Faral bentar aja Habis itu aku janji aku pulang Aku gak akan kesini lagi Gak perlu Nanti malam kan kamu ketemu sama Faral Udah sekarang juga kamu pulang Aku gak akan keluar dari sini Sebelum aku ketemu sama Faral Mi Mi Udah lah Mi Semoga bisa disesankan baik-baik Mi Udah lah Kamu tuh gak ngerti apa-apa Fit Mendingan kamu ikutin aja deh Apa kata maminya Faral Daripada ribut Ya kan? Mbak Aku tuh cinta sama Faral Aku cinta sama suami aku sendiri Apa itu salah? Dan kebetulan Suami aku itu Adalah anaknya Mami Apa itu salahku? Dosa aku? Kamu Mi Mi Aku tahu betul Mi Sebagai seorang wanita Papi akan menjaga kehormatan mamin di depan umu Itu juga aku Mi Sebagai suaminya Fitri Aku akan menjaga kehormatan Fitri di depan semua orang Mi Termasuk Mami sekalipun Real Dari itu sebenernya Diam kamu Fit Mendingan sekarang Mami sama kamu Fit Mendingan sekarang pulang ya Aku harus kasih permintaan tertulis Seperti kamu Fit Supaya kamu pulang Pulang Fitri Biar cinta kita Tumpuk Tumpuk Haru mewani Pendidikan Menjadi saksikan Untuk apa Kita mencuali Tumpuk 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 Tumpuk